Kamu sadar gak sih kalau akhir-akhir ini makin banyak fenomena alam yang mengherantan? Fenomena itu biasanya hal-hal di luar nalar manusia. Bahkan ada juga lo yang menjurus ke peristiwa mistis. Penasaran kan? Makanya, simak nih fenomena aneh yang terjadi pada bumi. Tremor Ukraina Pop Gengs, udah pernah nonton film Tremors? Film yang bercerita tentang sekelompok orang di guru Nevada yang berusaha menaklukkan cacing subteranea yang disebut dengan krepoid. Nah, peristiwa ini perata jadi di Ukraina pada tanggal 29 Mei 2017. Rekaman CCTV memperlihatkan bagaimana ruas sebuah jalan tiba-tiba terangkat dan hancur seperti ada bom yang meledak dari bawah jalanan tersebut. Dilansir dari geologi.co.id, disebutkan bahwa Tremor ini adalah getaran yang terjadi secara terus-menerus dan biar diketahui dari mana awal getarannya. Nah, dalam rekaman video berikut, memperlihatkan bagaimana tanah di suatu lokasi yang gak diketahui namanya bergerak dan hancur. Seperti ada hewan raksasa yang berlari di dalam tanah tersebut. Ih, persis banget ya kayak di film Tremors. Mungkin filmnya terinspirasi dari kejadian tersebut. Pulau Bergerak di Uganda Di Jerukis sebuah floating island, pulau di Uganda ini berhasil menarik perhatian masyarakat lho. Jika biasanya pulau-pulau yang tersebar di penjuru dunia, butuh waktu bertahun-tahun bahkan berabat untuk bergerak atau berpindah dari posisi semula, gak demikian dengan pulau yang satu ini. Baru-baru ini, pulau yang berada di Danau Victoria tersebut terekam kamera dalam hitungan detik bergerak dan menabrak pulau lainnya. Uniknya nih guys, meskipun pulau tersebut bergerak, tapi orang-orang di sana telah menikmatinya dan sama sekali gak ketakutan. Mungkin sudah terbiasa kali ya. Gunung Es Mendekati Pulau Masih tentang pulau nih, Pop Gangs. Namun kali ini bukannya pulaunya yang bergerak, melainkan subah gunung es segerat 11 juta ton yang mendekati sebuah pulau di Greenland. Fenomena ini sempat membuat warga desa bernama Inner Suite itu ketakutan. Pasalnya ya, gunung es itu gak selalu mencair dengan perlahan, tapi kadang-kadang bungkahannya jatuh ke dalam air. Eh, ke dalam laut. Eh, sama aja sih. Kemudian dilaksan dari kompas.com, hal yang ditakuti warga, karena bungkahan es yang jatuh itu menyebabkan gelombang yang tinggi dan mengancam keselamatan. Nah, untuk mengantisipasi kejadian tersebut, sebanyak 33 warga dari total 163 warga desa, kemudian dievakuasi ke tempat yang amat. Kalau gunung es ini dijadikan es kristal awal dijual ke kafe dan restoran, bisa kehamendan. Salju Hitam di Siberia Nah, kalau fenomena berikut ini nampaknya gak murni kejadian aneh yang disebabkan alam doang. Di Siberia, salju yang turun gak berwarna putih, tapi hitam pop, genks. Loh, kok bisa ya? Nah, warna hitam salju tersebut disebabkan oleh abu dari pabrik batu bara yang beroperasi setiap harinya. Pada suatu waktu nih, mereka mengalami kerusakan alat yang berfungsi mencegah keluarnya sebut batu bara. Akibatnya, jika musim dingin datang, bukannya salju putih yang terlihat, melainkan salju yang bercampur dengan limbah batu bara yang menyebabkannya jadi kelihatan warna hitam. Nah, celakanya lagi nih, pop, genks. Pemerintah daerah setempat, Khusbas, seolah acu gak acu, dalam mengatasi dampak dari salju hitam ini. Duh, karat juga ya pemerintahnya. Tsunami es di Amerika Serikat Baru-baru ini terjadi fenomena yang mencingangkan di sejumlah wilayah New York, Amerika Serikat. Jika kamu biasa melihat atau mendengarkan berita tentang tsunami berupa terjahat air laut, beda lagi nih dengan tsunami yang satu ini. Tsunami es yang terjadi di sungai Niagara Parkway, New York. Usut-menyusut fenomena ini ternyata sudah pernah terjadi pada tahun 1882. Dari penelitian yang dikumpulkan, datangnya gundukan es ini diakibatkan oleh angin kencang yang kemudian fiu-fiu meniup es melikati bibir pantai, sungai maupun danau. Meskipun gak ada laporan korban jiwa, namun angin kencang ini sempat menghantam gardu listrik dan es yang bertubaran di sepanjang jalan dan di pemukiman para warga. Hmm, kalau sampai esnya nimpu kepala bisa besjul juga, kan? Lahirnya Pulau Surtsy di Norwegia Inilah pop-gangs pulau yang didapatkan sebagai pulau termudah di seluruh dunia. Surtsy, pulau termudah di pereraan Norwegia yang dijuluki pulau sebagai pulau vulkanik. Jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun lamanya, pulau ini baru berusia 50 tahun. Pulau ini lahir alias terbentuk pada tanggal 14 November 1963. Pulau menyusul erupsi gunung berapi bawah laut yang berada pada kedalaman 130 meter laut Norwegia. Menariknya, kelahiran pulau ini disaksikan oleh sejumlah awak kapal dan mereka mengira itu adalah kapal yang meledak. Wah, keren juga ya jadi saksi sejarah terbentuknya pulau ini. Pohon Air Mancur di Estonia Pohon di Estonia ini, pop-gangs, bukan sembarang pohon ya. Yang membuat pohon murbei ini berbeda, yakni munculnya air yang menyembur di selah-selah pohon tua ini. Kalau pohon ini di Indonesia, kira-kira yang tercari apa ya? Mungkin bisa jadi tempat pesugihan karena dikira sakral. Namun, fenomena ini bukan tidak mempunyai penjelasan ilmiah, pop-gangs. Faktanya, di padang rumput tempat pohon ini tumbuh, terdapat banyak sumber air di bawah tanah. Lalu teganan tertentu membuat air ini terpompa, kemudian muncul di laman selesai pohon itu. Jadi bukan karena pohon ini mistis ya. Bumi Bernafas di Kanada Kira-kira seperti apa ya bumi ini anda akan bernafas? Hmm, mungkin tanah akan kembang-kempis? Sama seperti cara kerja paru-paru kita. Nah, beberapa tahun lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober 2015, di Apple River Nova Scotia, Cumberland County, Kanada, terjadi fenomena yang sangat misterius. Panah di hutan tersebut, tiba-tiba kembang-kempis? Seperti sedang bernafas, orsiwa ini semakin mencengangkan karena tiupan anginnya sangat kencang, menyebabkan pohon ikut bergerak naik turun, bahkan hingga tercabut dari tanah. Ih, menurut kamu penyebabnya apa ya?